Semua binatang memiliki ciri khas perilakunya masing-masing, misalnya ayam pejantan. Kalian pasti pernah mendengar ayam jantan berkokok di pagi hari. Zaman dulu, suara kokok ayam jantan bisa membangunkan kita dari tidur dan memberitahu bila hari udah esok. Lalu, kenapa ya ayam memiliki kebiasaan berkokok saat pagi hari? Hai, selamat datang di Teman Sains. Umumnya, aktivitas ayam berkokok pada pagi, siang, dan sore hari dikaitkan dengan sebuah fenomena yang mengandung banyak arti dan makna. Apalagi untuk masyarakat berdesaan yang masih percaya akan halal mistis. Menurut penelitian, ternyata ayam jantan memiliki semacam jam internal biologis. Yang mendorongnya untuk berkokok di waktu-waktu tertentu. Pada binatang lain, kemampuan jam internal biologis ini bisa menentukan suatu perilaku binatang pada waktu tertentu. Dan fenomena ini disebut sebagai sirkadian. Menariknya, ternyata ayam benar-benar mengetahui waktu dalam satu hari dan kapan mereka harus berkokok. Diduga, para ayam akan berkokok berdasarkan dari kondisi cahaya dalam satu hari. Dimana perilaku tersebut lebih sering dilakukan saat fajar. Namun, selain cahaya matahari, ayam juga berkokok di waktu lain sebagai respon terhadap alasan tertentu. Dan berikut ini beberapa faktor penyebab ayam jantan berkokok. Yang pertama, ketika fajar tiba. Ayam jantan berkokok ketika fajar sebagai fungsi dari ritme sirkadian tubuhnya. Setelah berkokok, ayam jantan yang menjadi leader dalam suatu kelompok memeriksa daerah teritorinya. Bagi ayam, kokok di saat fajar ini mendorong ayam lain dalam kawasan atau kelompok untuk bergerak dan mencari makan. Yang kedua, mengumumkan wilayah teritorinya. Ayam di seluruh dunia saat ini berasal dari negara-negara timur. Seperti Myanmar, Thailand, India, Indonesia, dan China. Habitat alami ayam berada di hutan yang penuh dengan vegetasi sehingga sulit terlihat. Maka dari itu, ayam-ayam ini mengandalkan kokok untuk memberi tahu kepada ayam lain bahwa teritori tersebut ada ayam jantan bersama kelompoknya. Yang ketiga, sebagai peringatan adanya bahaya. Ayam memiliki indera penglihatan dan pendengaran yang luar biasa. Mata ayam lebih bekat terhadap cahaya dibandingkan vertebrata lain. Selain itu, pendengaran ayam yang sangat ajam membuat ayam dapat menentukan dari mana suatu suara berasal dengan akurasi yang hampir tepat. Kokok ayam juga digunakan untuk memperingatkan ayam lain dalam kawanan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa atau bahaya yang mendekat. Hal ini yang menyebabkan ayam seringkali berkokok tiba-tiba. Yang keempat, menarik perhatian betina. Seperti pejantan pada spesies lain yang perlu berusaha mendapatkan betina, ayam jantan juga perlu melakukan kerja keras untuk bereproduksi. Ayam jantan akan melakukan apa saja termasuk berkokok untuk mendapatkan perhatian dari betina meskipun harus merebut dari ayam lain. Yang kelima, ritual setelah kawin. Beberapa ayam jantan akan berkokok setelah kawin. Hal ini mungkin menjadi cara menunjukkan ke ayam-ayam lain bahwa akulah yang terhebat. Pada pagi dan sore hari, ayam juga umumnya berkokok dibandingkan pada waktu-waktu lain. Hal ini diduga karena pada kedua waktu ini hormon seksual ayam sedang tinggi. Dan itulah beberapa penyebab kenapa ayam sering berkokok entah pagi, siang, ataupun malam. Kebiasaan ayam ini juga tidak terlepas dari banyak mitos yang beredar di masyarakat. Seperti ada ayam makhluk halus atau hantu di sekitar mereka. Padahal hal itu memang dikarenakan ayam memiliki ritme sirkadian untuk mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya dan pastikan subscribe channel Teman Science untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.